Hai Assalamualaikum Selamat sore selamat jua-jua hari ini kita buat video dirumahnya ini kita lagi ngerjain kerjaan buat besok ya lagi mau buat bawang goreng Bapak udah selesai potong tempe mau goreng-goreng ya kalian mau buat bawang goreng juga ini dedek kita lagi rewel saya pengen di ayun ini ya udah ngantuk ya di sini juga ada mbah ya sahabat mama lagi nonton TV mbahnya di sini ya Aduh dedek gitanya mau di ayun ini nih nah ini mama buat bawang goreng ini bawang gorengnya ini bawangnya kutus ya sahabat mama ini ini bukan bawang buat masak biasa ya ini kutus buat bawang goreng kalau disini kita sebutnya bawang sumeneg ya jadi yang kutus buat bawang goreng ini mama kupasnya buat berapa hari ya buat sampai hari minggu kita jualannya ini ya jadi nggak siap hari buat bawang goreng memotongnya aja mama masih manual ya sahabat karena kita nggak ada mesin memotong bawang ya kita mau goreng kerupuk dah goreng kerupuk dan nanti selalu kerupuk kita akan bikin goreng kentek dan kalau udah dipotong-kentek tadi kalau kita goreng semua goreng kerupuk kita ya sambil nunggu minyaknya panas kita tunggu dulu 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 yang paling lagi bikin seluruh pus sama ini seluruh air dengan seluruh uyu untuk jualan besok ya kita nunggu minyak makan anak selalu bisa digoreng kerupuknya ya kita lanjutkan ini mamanya dibantu sama mbah ya ngupas bawangnya biasanya Abang Riki yang goreng ya sahabat mama soalnya Abang Riki nya lagi lagi apa dek sakit Abang Riki nya lagi sakit ya pulang ke muka kemarin sakit ya jadi Abang Riki nya istilahat aja sekolah juga enggak tadi ya Abang Riki tuh dibawahnya udah mau mama potong-potong ya ini udah selesai kita kupas segini mau kita kupas sedikit lagi ya blok sono tuh udah ada bapak lagi bungkus-bungkus kerupuk ya kerjaannya lumayan numbuk kalau Abang Riki yang lagi nggak sehat harusnya udah selesai jadinya belum selesai jadi kita masih awet tidurnya Hai selamat menikmati seorangnya mandi sih ini kita udah siap ngupas bawangnya nanti tinggal dipotong-potong aja ya ini dia hasilnya ini sisanya buat nanti lagi ya ini satu baskom nanti mama iris-iris ya pakai cutter ini udah maghrib mau pada mandi dulu semuanya mbak udah mandi tembak mbak udah mandi mbak yang mau sholat maghrib juga ayah ibu gak usah dimasukin ini bang arif udah selesai sholat ya udah selesai bang arif ini abang iris terkulai lemas masih demam tanaku masih panas koy gak napsu juga dia makan ini ya abang iris-iris mama sih kalau udah demam udah sakit anak tuh khawatir ya apalagi kayak abang iris-iris ini ha abang iris-iris ini kalau udah demam udah susah makannya tuh susah mau makan anduk adik itu naku anduk adik aja belum disimpan itu ya sekarang kita terusin itu abang arif lagi mijitin abang iris-iris ya karena abangnya lagi demam abang arif jadi tuang pijit tuh kasihan abang arifnya sama abang iris-irisnya tuh ya abang arif giliran kita minta pijit dipijin gak nanti tuh nah ini mau mama teruskan motong-motong bawangnya ya gimana beli kotak di sekolah terus ada isinya mainan arif beli satu ribuan dapet uang dua ribu harganya seribu terus dapat uang di dalam dua ribu besok beli lagi lah tapi ada mainannya malingan katanya uang apa berarti curang adik tuh ini mama mau iris-iris bawang goreng kita ya bawang mentah mau digoreng ya ini bawang sumenep namanya ya ini mama iris-iris seperti ini ini mama gunakan cutter yang tajam sekali ya supaya gak pedes matanya yang terlihat yang terlihat hai 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 itu Bapak lagi makan ya dapat berkat tadi tuh Hai apa lauknya pak Hai itu berkatnya dapat lauknya itu seperti itu ya boleh ada ayam goreng telur ada telur kendok sambal kentang enak Oh ini bantuan sudah datang ya ini ada-ada Abang Arif juga udah bantu makan biasanya Abang Ripki paling banyak makannya ini sahabat mama cuman karena dia sakit kayak gitu ya enggak nafsu dia makan biasanya makannya se-2 piring lagi sakit nggak nafsu makan jadi cemas kita tuh ya tuh biarlah abung Arif tuh eh Pak Arif enak ada ayamnya ini mau potong semua ya Mama kalau motong bawang bu matanya itu pedes ya sahabat mama keluaran air matanya ya Aduh Abang Arifnya udah tertempat tukang makan tapi nggak gemuk-gemuk nggak jadi daging ini bidadari kita masih diayun ya Hai dengannya lagi bobo tidur sore dari sore ya mana dedenya jadi kita masih bobo kecilnya lagi tidur ya penyanyi abis nanti langsung tidur abis ngising abis beol mandi terus tidur adek kita itu beolnya itu enggak tiap hari ya sahabat mama beolnya ke mau satu minggu sekali ya jadi beolnya kali baru banyak banget ya kita juga enggak tahu biasanya kalau anak bayi itu kan tiap hari buang air besar atau BAB ya tapi kalau dedek kita tuh mau lima hari sekali kadang satu minggu sekali kayak gitu ya enggak tahu kenapa seperti itu ya waktu bayinya enggak gitu ya Pak waktu bayinya tuh baru lahir tuh enggak seperti itu normalnya beolnya tuh tiap hari sekarang jadinya seperti itu kalau ini udah selesai kita potong-potong bawangnya ya tinggal kita goreng air matanya pun udah keluaran ya udah pedes Abang Arif udah bolak-balik lari cuci muka ya nah ini udah selesai ini dia bawangnya udah kita potong sekarang kita mau gorengnya sebelah sana Bapak masih beraksi ya tuh sambil ngayun si di bayi ini minyaknya udah panas ya ini mau mama goreng dua kali goreng ya Hai kalau kita goreng bawang tuh harus sering-sering diaduk terus apinya juga jangan terlalu besar kita tunggu ya ini dedek kita sudah bangun ya ini dia dedek kita sudah bangun assalamualaikum kata dedek kita tuh ya aja nah ini bawang goreng kita sudah mau matang ya ini udah ada ke kuning-kuningan ya sahabat mama ya ini harus lebih sering kita aduk ya soalnya bawang goreng itu gampang gosong ya jadi kalau udah seperti ini harus sering-sering kita aduk apinya juga kita kecilin ya Nah beginilah cara kami buat bawang goreng ya sahabat mama sebenarnya sih di pasar atau di warung banyak bawang yang dijual cuman mahal ya kalau udah digoreng tuh mahal terus enggak enak lagi soalnya udah dicampur ya campur sama tepung ada yang digaramin apa namanya pakai bawang yang digaramin itu jadi rasanya itu udah kurang sedap ya sahabat mama jadi kita buat bawang goreng sendiri ya Nah ini udah ke temen kuningan ntar lagi kita angkat ya di sini juga udah mama siapin wadahnya ya apa namanya ini tampaknya biar kita dinginkan langsung di sini nanti ya Hai nah ini bawangnya udah memangkat sama saring dulu ya seperti ini ini yang sedikit-sedikit di bawah juga kita ambil semua biar nggak gosong ya ini sisa yang tadi mau mama goreng lagi ya ini bawang kita sudah mateng ya ini kita dinginkan di sini nah ini setelah dingin udah siap kita kemas di plastik atau di toples ya bisa kita kemas jadi pas mau dipakai tinggal tuangin aja seperti itu ya Nah seperti itu sahabat mama cara buat bawang goreng ya ini tahan berhari-hari ya biasanya kalau bulan puasa kita libur dagang tuh jadi kegiatan gitu itu kadang buat bawang goreng sampai berapa-berapa kilo ya Jadi pas dagang lagi itu buat bawang gorengnya lama baru buat lagi sahabat mama jadi kita siap persiapannya seperti itu kegiatan kita pas bulan puasa libur dagang tapi kita buat bawang goreng yang banyak ya buat setok gitu mama sahabat mama ya ini mau lanjut digoreng ya ini berhubung dedek kita juga udah bangun pengen nyusu ya jadi kita sudahan video kita hari ini sekian video kita wassalamualaikum terima kasih dadah 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 I love you